Intro Bukannya Iya Bang Makanya Rani lagi galong Waduh Ini gimana ceritanya si Jaya Dia bisa ngatur selang-selingnya gak sih Buat gantian Aduh Gak tau ah Bang Aduh Mending fokus aja sama pertandingan Gak usah mikirin yang lain-lain Eh acun lah Minho Gimana gue bisa fokus Kalau ibunya Ucup ada disini Gimana Ya tapi kalau misalnya lo menang di liga Lo bisa buktiin ke orang-orang Kalau lo itu orang paling hebat Paling spesial di Tuna Sakti Kayak pemain nandalan Ya tapi gue jadi males makan Cun Ya kalau misalnya ibunya Ucup yang masak Bisa keracunan gue Ya enggak lah Buktinya yang lain makan Gak apa-apa tuh Gak usah takut Topan Kamu itu dalam persiapan liga Jadi tolong jangan anggap remeh Semua asupan makanan vitamin kamu Kamu itu butuh energi ekstra Iya dok Kalau soal asupan makanan bergizi Dokter Jus tenang aja Sebagai kepala dapur Saya sudah menangani sesuai keinginan dokter Jus Iya iya Saya tahu itu Dokter Jus sudah makan Oh iya satu lagi Saya juga menjaga lo asupan gizi dokter Jus Terima kasih Saya sudah makan Saya permisi dulu Kopan Ikut bunda Ini papi Minum buat papi Alhamdulillah Mami seneng deh pi Akhirnya papi bisa semangat kerjanya Tuh mami kan papi udah pernah bilang Sekarang teh papi harus bikin bahagia dua perempuan papi Maksudnya mak sama mami kan Minum abisi Ini Baju ya Wanginya teh wangi penganten Aduh Harus ngomong apa ini Siapa yang pakai ya Kamu Enggak mak Jaya teh cuma nganter teman nikahan Teman papi Siapa pi Kok mami gak dua-dua kondangan Percuma mi Mami teh gak kenal sama orangnya Emangnya Kalau kita ke kondangan teh Harus kenal dua-duanya Kan kamu teh kan suami istri Iya Kan nikahannya deh Enggak boleh rame-rame nikahannya Enggak boleh banyak orang gitu Oh nikah siri Ya walaupun nikah siripan Yang penting sah Jadi gak boleh rame-rame gitu Awas aja ya papi Ngaku-ngaku nganterin orang nikah Taunya papi dianterin nikah Papi gak gitu kan pi Papi kenapa gemeter gitu Hei mantap Hei mantap Neng Rani Lemes amat Eh lah pri Kayak gak tau aja Namanya juga pengantin baru Oh iya ngomong-ngomong jadinya gimana itu Jaya nginep dimana Di rumahnya bang Hah di rumahnya Lah kok bisa Bukannya Iya bang Makanya Rani lagi galong Waduh Ini gimana ceritanya sih Jaya Dia bisa ngatur selang-selingnya gak sih Buat gantian Aduh Gak tau ah bang Uh Uh Jaya gimana sih Nikahin doang Ngasih nafkah batin Kagak ya pri Astagfirullahaladzim Tenggu aja lu Iya Assalamualaikum Gua yang apa kek Gue mau tanya Tadi Lu pada ngomong Soal nafkahin batin Siapa yang kagak di nafkahin batin Itu Tangga gua Ilok ah Masa ngomongin sama Mbak Rani Jangan-jangan Eh Itu orang nih Dateng gak diundang Bagi-begitu aja Iya Aduh Gas bocor nih Meleduk Aduh Kalo sampe ini Jaya tau Dan ketauan Ya nanti sama mertuanya Gimana dong nasib kita pri Ya udah siap-siap aja Kita jadi trio pucet Kalian tunggu disini dulu ya Gue udah ambil makan dulu Topan Kamu itu harus banyak makan Karena kenapa kamu harus punya tenaga Ini Bunda masak sendiri buat kamu Langsung Ada ayam Ada telur Ada sayur Ayo makan Makasih ya bu Kok ibu sih Kamu tuh kaku banget Sama ibu Panggil Bunda Tika Oke Bunda Tika Siap bunda Oh iya topan Bilangin ya Sama papi kamu Terima kasih banyak Hadiahnya Aduh bunda tuh suka banget Sama sepeda olahraga itu Bagus banget Pasti mahal Iya orang bunda Kata papi kalo misalnya Aku mau makan apa aja Bilang aja sama bunda Tika Oh iya dong Pokoknya kamu mau masakan Apa aja Makanan apa aja Langsung bilang sama bunda Bunda pasti bikinin Udah jangan panjang omong Ayo langsung makan Kalian itu harus kenyang Harus kuat Karena kan Bentar lagi menghadapi liga Ayo makan Ayo Serius nih bunda Asik Cuma gue temenana malu Halo Chef Ini teh maaf Kok makannya disini kan Udah saya sedia yang dikantin Cici ini bukan urusan kamu Urusan kamu pergi Urusin makanan anak-anak yang lain aja Iya chef Menurut Ayo makan makan Enak gak Enak gak Enak kan Enak dong Enak dong Enak dong Mak, Wiwin mau nanya nih, emangnya Bang Jaya nafkahin siapa aja sih? Ya istrinya lah. Emangnya siapa lagi? Gak ada gitu perempuan lain yang dinafkahin batin sama Bang Jaya. Gak ada lah. Eh, kamu Teg kenapa sih ngomongnya ngaco begitu? Gak gitu, Mak. Nah, tadi Wiwin gak sengaja ngedengar Kang Supri sama Joni lagi ngobrol sama si Rani. Terus ngomongin soalan nafkah batin. Apa? Kira-kira siapa ya? Suaminya Mbak Rani, Kang Supri, apa Joni? Gak mungkin lah kalo sampe Bang Joni atau Bang Supri. Terus siapa dong? Mau bilang Kang Jaya? Iya. Udah lah, mau bilang sekarang pulang aja sana. Pikin liur tau. Mak. Gak mungkin Kang Jaya kan, Mak. Gak mungkin, gak mungkin. Jangan sampe. Mudah-mudahan si Gas Bocor gak ngadu. Bang Joni, Bang Supri, saya mau tanya yang dinafkahin Rani itu siapa? Bang Jaya. Bukan. Terus siapa? Iya suaminya Rani. Rani. Eh Tate, berarti Rani udah nikah? Iya belum. Terus gimana sih? Kanon Holly. Bukan. Tegin. LAS看 canadam yran. Gak. Gak.